Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum. Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi tentunya dan apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya diri dan juga pemirsa Setia Sultan TV. Senang sekali Pagi Seru edisi hari Senin tanggal 3 Juni 2024 kembali bersama Anda di hari yang berbahagia ini sih. Wah betul. Mudah-mudahan bahagia. Bahagia harus bahagia. Biasanya hari Senin mager. Tapi ini ya magernya juga nambah kan hujan juga ya diri. Iya tapi kayaknya ini pemirsa pada bahagia sih soalnya tanggal muda. Nah betul dan sudah terbebas dari panjang ya bulan Mei. Dari ini langsung gajian, gajian, gajian. Eh abis gajian besetnya langsung ke klinik skincare, beli baju. Ah abis deh. Nah tapi ya Derya meskipun tadi udah menghabiskan banyak gajinya mungkin ya kita akan terus memberikan atau menyampaikan berita-berita yang update nih. Ya kali ini ini adalah salah satu informasi kebahagiaan bagi Bobo Toh. Wuuuuh Persibnu Aing. Maung Bandung akhirnya resmi dijatakan sebagai pemenang dari Liga 1 setelah mengalahkan Madura United. Betul sekali. Nah Derya dan juga pemirsa ini Persibnu menghabiskan diri sebagai juara usai menghajar Madura United 3-1 pada leg 2 final Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bangkalan Madura pada Jumat 31 Mei 2024. Ya sebelumnya pada leg pertama di Stadion Bandung ya mereka juga mendapatkan skor yang sangat luar biasa yaitu 3-0. Nah namun pada pertandingan kali ini sebelumnya Madura United ini sempat menguasai bola ya dalam permainan. Tapi yang memberikan ancaman cukup banyak ini datangnya dari Persib Bandung. Nah betul banget. Jadi pertahanannya cukup kuat nih ya ternyata. Bahkan jadi akhirnya pada pertandingan kemarin ini menghasilkan skor yang agregat 6-1. 6-1 betul sekali. Dan ini juga merupakan kemenangan yang sangat besar dan dirayakan oleh para pendukung Persib Bandung di berbagai wilayah di Indonesia ya. Betul sekali. Dan kalau kita melihat ya Derya sebelumnya memang Persib Bandung ini pernah menjualai tapi 10 tahun yang lalu. Wow. Maka dari itu nih di tahun 2024 akhirnya Persib Bandung mengulang kembali kemenangannya dan akhirnya memang ini menjadi euforia sekali nih. Untuk para pendukung Persib Bandung atau yang kerap disebut Bobotoh. Bobotoh. Dan kemarin juga ini kemeriahan perayaan kemenangan Persib tidak hanya terjadi di Bandung sebagai pusat base camp dari mereka ya. Betul. Tapi juga di berbagai daerah salah satunya di kota Serang kemarin cukup rame sekali. Sampai ada kemarin itu video yang mereka Bobotoh itu ada di flyover. Itu cukup padat sekali para pendukung Persib ya merayakan kemenangan ini yang sudah 10 tahun belum mereka dapatkan lagi. Nah betul banget Derya. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat di Jawa Baratnya sendiri ya ataupun di Bandungnya ini bahkan diadakan konvoy. Dan ada juga penyambutan. Jadi kalau misalnya dari beberapa berita yang saya baca gitu ya Derya. Ini jadi pemain Persib Bandung ini kan naik push dari Jakarta akhirnya berhenti di Stasiun pada larang. Dan diarak nih oleh seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya mungkin kalau misalnya kotanya di Bandung ya menuju gedung sate. Wah selamat sekali lagi untuk Persib Bandung ya. Semoga ini juga bisa jadi memicu tim-tim lain untuk lebih bersemangat ya dalam meraih predikat terbaik. Betul sekali. Namun nih Derya namanya juga dunia sepak bola. Tadi kadang ada beberapa supporter yang tanda kutip anarkis ya. Dan ini juga terjadi nih ketika perhelatan kemenangan dari Persib. Ada ya Derya kalau misalnya sebelumnya di Surabaya itu gerbong keretanya yang menuju pas Sundan itu dilempari oleh masyarakat. Nah itu udah diketahui yang lemparnya siapa? Soalnya kemarin terakhir belum diketahui tuh. Hmm iya kalau dari beberapa peti ada yang bilang sudah. Nah ini juga jadi menjadi satu perhatian ya. Dan bukan hanya itu Derya bahkan semisal kalau kita melihat di Bandungnya sendiri ada mobil berplat B yang akhirnya habis diamuk oleh para supporter. Karena menyangkanya mungkin itu bukan berasal dari Bandung. Padahal kenyataannya ternyata orang yang bersangkutan adalah orang Bandung asli. Nah kalau flashback ini masalah supporter tim sepak bola ya. Kita tahu dulu pernah ada tragedi juga Persib antara Jack Mania ya. Dan itu juga banyak menelan korban ya. Setelah itu akhirnya PSSI atau persepak bolaan Indonesia diberikan penalti oleh FIFA. Betul. Dan menjadi citra buruk ya fans sepak bola di dunia. Ini salah satunya di Indonesia. Dan akhirnya Indonesia agak sedikit kesulitan untuk menembus ajang-ajang internasional. Nah betul sekali. Dan ada lagi nih Derya kasusnya. Jadi ada Bobotoh yang memang mengikuti konvoy tersebut. Ini seorang siswa bahkan. Memang berasal dari Cilunyi, Cilunyi Bandung. Itu jatuh dan meninggal. Jadi pada perayaan kemarin. Karena kan kita gak bayangin betapa ramainya. Udah gitu banyak sekali mobil-mobil yang ada. Dan akhirnya memang kan kalau misalnya kayak gitu tuh naiknya naik mobil-mobil yang terbuka ya. Nah itu katanya jatuh. Dan akhirnya luka-luka dan dinyatakan meninggal. Baiklah. Sekali lagi selamat untuk Persib. Selamat. Dan ini juga kami mengimbau ya. Kepada seluruh supporter bola. Dalam mendukung pihak manapun. Agar tidak terlalu agresif. Tetap suportif. Seperti itu. Baik kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa jadi buronan nomor 1 Thailand ditangkap di RI. Nah betul sekali. Jadi ini Der. Ini beritanya memang lagi panas-panasnya nih. Ini terkait dengan Cawalit Tongduang. Ini merupakan salah satu buronan nomor 1 Thailand. Yang memang ditangkap di RI. Atau di Republik Indonesia. Tepatnya berada di Badung, Bali. Oh lagi liburan dia. Nah jadi sebenarnya kalau kita melihat kilas balik dari si buronan nomor 1 Thailand ini. Dia itu punya 12 kasus Der. Wow banyak banget. Betul sekali. Kasusnya apa aja sih? Ada banyak banget. Salah satunya dia juga melakukan pembunuhan. Udah gitu perencanaan pembunuhan. Udah gitu senjata ilegal dan yang lain-lainnya. Ada banyak banget. Dan ada salah satu ponisnya yang memang salah satu pidananya yang memponis 20 tahun penjara. Namun pada tahun 2023 Desember, akhirnya si buronan itu tuh masuk ke Indonesia. Kenapa dia bisa keluar padahal dia sudah menjalani masa hukuman ya? Belum. Jadi memang kalau misal kita melihat rentetan kejadiannya, awalnya memang katanya tuh sakit. Oh jadi ditunda. Nah sempat terjatuh, sempat terjatuh udah gitu dibawa ke rumah sakit yang di Thailand itu. Mendapatkan perawatan namun pas di ini, pas dilihat ternyata gak ada si buronan ini. Jadi karena dia sakit kemudian akhirnya penyidikannya ditunda ya? Enggak, enggak gitu. Enggak, bukan penyidikannya. Jadi ketika memang ditangkap, ini ya dari berita di Kumparan News nih ya. Kita melihat, jadi awalnya itu memang sudah ditahan. Dan terjatuh lataknya. Akhirnya diberi ke rumah sakit. Jadi udah selesai sidangnya dan sudah ditahan. Namun kabur. Jadi kasusnya ini mirip-mirip dengan Gubernur Papua ya yang kemarin meninggal itu. Agak-agak mirip. Tapi kalau misalnya kita melihat, kayaknya kasusnya ini lebih besar ya. Lebih wow lagi. Betul sekali. Dan sampai dari ini kalau misalnya kita melihat, buronan nomor satu Thailand ini punya nama samaran di Indonesia. Namanya Sulaiman. Oh, baik. Betul sekali. Siapa Sulaiman? Nah, Sulaiman. Dan ini dibantu oleh warga lokal di Aceh. Jadi dia mendapatkan kartu keluarga, dia mendapatkan KTP dan lain-lain. Ini menjadi pertanyaan loh. Semudah itukah membuat dokumen yang memang berasal dari Indonesia. Tapi padahal itu kan palsu. Ya, pada harusnya itu kan bisa dinaturalisasi dulu. Terus juga masuk ke persidangan dan lain sebagainya ya. Untuk menjadi WNI ya ribet banget. Contohnya Jirayut aja sampai sekarang nggak jadi WNI kan. Masih menjadi WNI. Nah, ini dia begitu mudahnya gitu ya. Ya, tadi. Makanya kita nggak tahu ya. Oknum siapan yang memang membantu. Karena kalau misalnya kita melihat itu kan dokumennya memang dokumen yang diberikan oleh pemerintah ya. Ya. Nah, namanya ada uang ya, Der. Ya, betul. Kita nggak mungkin bisa... Apa ya? Huznuzon lah ya gitu. Semua bisa dilakukan dengan uang. Betul sekali. Nah, tapi Der. Dengan penangkapan pidana tersebut, akhirnya dari kepolisian RI ini mau barter. Oh, dengan buronan juga? Dengan buronan gembong narkoba Freddy Pratama. Oh, kabarnya memang di Thailand juga, Kak? Ya, karena ini salah satu DPO ya, yang diduga bersembunyi di hutan Thailand. Waduh. Yang aku pertanyakan adalah, kenapa mereka berdua ini bisa lolos di imigrasi? Nah, betul. Sementara mereka baru ganti identitas di negara tujuannya kan? Nah, kalau semisal kita melihat dari Chawalid ini, dia tuh nggak lewat udara. Tapi? Dia naik but. Oh, I see. Jadi lewat perairan, tapi tuh lewat but. Sekitar 17 jam, kalau dari beberapa berita ya, yang memang aku baca. Langsung sampai di Aceh gitu ya. Nah, seperti itu. Dan bukan hanya di Aceh. Jadi, kalau kita melihat Chawalid ini sempat juga transit ke Medan, dan yang lain-lain. Dan memang apesnya, Chawalid ini lagi mau berlibur di Bali, eh malah ketangkep. Nah, itu dia ya. Padahal ada kendala bahasa pastinya. Betul. Kemudian juga dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Ah, itu kalau dilihat-lihat dan kita telusuri tuh mirip sinetron banget. Eh, drama Korea tuh mirip banget. Waduh. Kayaknya bukan drama Korea, drama Indonesia mungkin. Drama Indonesia atau Hollywood ya. Bollywood gitu ya. Nah, betul sekali. Intinya, kalau sebesar kita melihat Chawalid ini masih hingga kini masih ditahan di Indonesia. Dan Chawalid akan dikirimkan ke Thailand kalau misal free the pertama itu dibalikan ke Indonesia. Oh, nah. Jadi, barter ya. Boleh. Saling menguntungkan. Sudah lo tangkep dulu deh burunan gue, kata Polri. Kan nanti gue kirim nih burunan lo gitu ya gitu aja. Iya, betul. Jadi, saling menguntungkan ya, Shay. Nah, dari dan juga pemirsa, tadi sudah dua berita nih kita ulas. Tapi kita masih punya berita-berita yang lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga Lifestyle Gaya hidup Wisata Budaya Politik dan hukum Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng Dan co-host tercantik Rida Dalam program Pagi Seru Sultan TV Selamat menikmati